Desainnya LG di-reverse di tipe baru ini. Serasa lo punya bidang kerja lebih luas. Tapi, bahan yang dipakai itu nyebelin abis. Akhirnya ada lagi monitor baru dari LG yang pengen gue review. LG 24QP500. Monitor ini belum lama launch di Indonesia. Dan saat gue buka, menariknya desainnya LG di-reverse di tipe baru ini. Bagian belakangnya dibikin clean aja gitu, tanpa ada lekukan apapun. Dan kalau kalian perhatiin baik-baik, desain ini mirip banget sama desainnya Dell. Apalagi kalau kita lihat, ada lubang pembuangan panas. Ada di tengah-tengah bagian atas dan di bagian bawah monitor. Di sana juga ada logo LG di atas, VESA 10x10cm. Dan bagian port yang ngadep ke belakang. Ini nggak enakin banget nih untuk bagian port. Karena kalau misalnya lo mau pakai bracket di monitornya, susah kita mentokin tembok. Karena ketahan mentok. Mentok kabel. Mentok dulu. Mentok kabel. Yang paling kelihatan berubah itu di kakinya. Di sini dia tetap pakai sistem baut. Cuma udah nggak ada besi yang nongol di monitornya seperti seri-seri sebelumnya. Misalnya kayak di 24MK600. Yang dimana tanpa besi nongol itu lebih nyaman aja pas kita gunain bracket di monitor. QP500 ini punya stand dengan model yang baru. Estetik gitu lah kelihatannya. Karena dari belakang ke depan dia kayak mengecil gitu. Tapi, bahan yang dipakai itu nyebelin abis. Dia itu kayak sandstone atau bahan-bahan kasar amplas gitu. Tapi kalau lo gosok pakai jari sedikit aja ya, di tangan lo kayak ada residu kotor-kotor pasir gitu. Aneh banget dah feelingnya. Dan monitornya cuma bisa pilok doang di sini. Bagian depan, 2 bezeles ditemani sama logo LG dan joystick untuk ngatur OSD yang perfect banget memang yang ada di LG. Paling masuk akal dan settingnya paling mudah untuk OSD. Dan dari kode monitornya 24QP500, kita bisa langsung tahu Q-nya di sini mengartikan dia punya resolusi QSD. Atau 2560x1440p. Spek lainnya nggak ada yang terlalu perlu dibahas. Paling refresh rate-nya pas gue tes pakai HDMI 2.0, hubble dan port, dia bisa sampai 75Hz. Jadi mau lo pakai HDMI atau DisplayPort, refresh rate maksimumnya bisa dicapai. Untuk spek HDR10, gue nggak tahu gimana cara confirm-nya. Karena kembali lagi, semuanya tergantung konten yang lo tonton. Dan mayoritas konten yang ada di internet nggak support HDR dari sananya. Jadi gue rasa jangan jadiin HDR10 kayak gini sebagai patokan untuk beli monitor. Nggak worth it sih kayak gitu. Pastiin juga lo buang-buang hal yang nggak penting kayak manual, Bu. Dan dia juga masih kasih CD. Gue nggak tahu buat apa. Kelengkapan lainnya ada adapter, HDMI, dan DisplayPort. Untuk dapetin kualitas panel yang terbaik di monitor ini, color temperature-nya kalian harus ganti ke manual. Dan smart energy saving juga harus lo ubah ke off. Default-nya dia di manual. Dan ini hasilnya sekalian gue bandingin sama AOC Q24 T2C. Cuma dua ini aja yang ada di pasaran yang worth it. Karena jarang banget brand mau main di segmen ini. Color gamut hasilnya oke di 100% sRGB, tapi kualitas standar lain masih di bawah kualitas AOC. Dan keakuratan warnanya LG cukup bagus dengan average 1,3 delta E. Tapi biru 1F tinggi banget sampai 7 delta E. Dan ini kalah akurat kalau dibandingin AOC. Setelah dikalibrasi, biru 1F bisa turun ke 4,8 dan average turun ke 1,2. Tapi tetap kualitasnya jauh di bawah AOC. Brandness-nya sesuai claim, dan ini cukup tinggi di 322,7 nits mengalahkan AOC. Tapi kontrasnya nggak tinggi-tinggi banget di 840 banding 1. Dan white point-nya juga kebiruan di 8000 Kelvin. Dan kelapaian warna dan brandness untuk unit yang gue punya, ada satu titik yang agak off, tapi masih dalam batas normal untuk sisanya. Dan ini hasil kita tes bleeding. Dan hasilnya, 1 bleeding, 2, 3, 4 dan 5. Selama monitornya pakai LCD, ya, lu tetap bisa bleeding. Kalau lu nggak dapat bleeding, namanya lu hoki. Dan saran dari gue, kalau lu nggak mau bleeding, silahkan siapkan duit untuk beli monitor OLED. Karena monitor OLED tidak mungkin bleeding. Harganya 77 juta dari LG. Monitor LG ini nggak bisa gue temuin di China harganya berapa, tapi di Amazon ada di 199 USD. Ya, sekitar segini juga lah harganya. Dengan harganya 3 juta, gue sulit banget untuk merekomendasiin monitor ini. Karena ada AOC Q24 T2C yang beda cuma 500 ribu doang, AOC udah kasih lu full ergonomi stand, dan USB-C yang full kualitasnya. Kalau misalnya lu mau bikin monitor LG ini jadi ergo stand, lu mesti beli bracket 300 ribu. 3,3 juta jadinya. Tapi ingat, AOC punya hal yang sangat berharga di harganya, yaitu USB-C yang bisa buat display, bisa buat nge-charge sampai 65W, dan sekaligus USB-C ini bisa jadikan USB hub untuk laptop lu, karena dia kasih total 4 USB port, 3,2 di belakangnya. Beda 500 ribu dari LG untuk dapetin itu semua sih, kerasa banget untungnya. Dan di pasaran masih ada ThinkVision X24Q, model yang udah diskontinue dari Lenovo-nya, harganya udah di 2,8 juta. Feeling gue panelnya nggak seberapa bagus, karena dia keluaran tahun 2017, tapi gue belum tes juga sih. Lu bisa cek ThinkVision itu kalau lu suka segmen 24 inch 2K. Berat untuk rekomen LG ini, apalagi segmen ini, jumlah orang yang cari itu kecil banget, karena pemakaiannya tidak se-perfect kalau lu pake 27 inch QHD. Memang dia lebih tajam dibanding 24 inch Full HD, dan ikon-ikonnya di QHD ini lebih kecil, serasa lu punya bidang kerja lebih luas. Tapi entah kenapa, di mata gue rasanya agak tanggung. Gimana gitu? Nggak nyaman sih. Tetep lah, 27 inch QHD jauh kualitasnya lebih perfect dibanding ini. Gimana menurut lu? Bisa komen langsung di bawah, mungkin lu suka LG ini, ya tapi kalau lu suka segmennya, ya mending bisa AOC juga. Dari segala hitungan lebih worth it untuk beli AOC. Tapi ada info yang gue dapet pas bikin video ini, AOC agak goib barangnya untuk ya pas video ini dibuat. Jadi kalau lu cari 24 inch QHD, ya kayaknya nggak ada pilihan lain selain LG ini, untuk sekarang ini. Gue Lundar GT tadi, sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap. Gue Lundar GT tadi, sampai jumpa, dan tetap. Sampai jumpa di video berikutnya. Puh! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.